Hai welcome back to my channel Nurliarayan di video kali ini saya akan ngasih sedikit tutorial untuk membuat kue bergambar karakter kartun Oke disini kita siapkan dulu gambarnya ya saya gambar dari kertas roti kemudian kita gunting nah gambarnya ini saya nyontek dari YouTube ya seperti ini ya teman-teman kayak buat puzzle Oke setelah itu gambar yang udah kita buat tadi kita jiplak ke atas kue yang sudah dilapisi buttercream dan dimasukkan dulu ke dalam freezer ya biar lebih mudah saat menciplaknya Nah oke teman-teman jangan lupa yang belum subscribe channel ini subscribe ya dan aktifkan juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari video kami hai 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 digiplak semua garis gambarnya jangan sampai ada yang kelewat ya kemudian kita cabut kertasnya sekarang kita isi garisnya dulu ya teman-temannya dengan buttercream warna hitam oke buat teman-teman yang belum bisa membuat buttercream warna hitam teman-teman bisa Scroll ya video di YouTube saya ini ada di postingan sebelumnya cara membuat buttercream warna hitam yang mudah ya setelah semua gambar diisi dengan warna hitam untuk garisnya sekarang kita akan mulai mengisi warna setiap bagiannya ya teman-teman siapkan warna buttercream sesuai dengan gambarnya ya oke di sini saya tidak menggunakan spuit tapi hanya menggunakan plastik segitiga yang saya lubangin kecil aja ya biar lebih rapi saat mengisi gambar pada bagian-bagian gambarnya untuk bagiannya kosong disini saya isi dengan warna putih aja biar warna bagian tengahnya terlihat kontras ya oke tinggal kita spuit bagian bawahnya teman-teman bebas ya mau hias dengan spuit apa disini saya menggunakan motif kerang seperti ini nah oke teman-teman ini kuenya udah jadi semoga bermanfaat ya jangan lupa like share komen sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati